Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Big Mouth Untuk episode ke-7 akhirnya dua VIP keluar dari penjara dan tapi salah satu supir mereka mempunyai sesuatu yang mencurigakan di kakinya Kemudian Jae-ho dibawa ke ruang doa oleh ketua yang Sipir Gon-soo-chol juga datang ke situ namun lirikannya sangat mencurigakan Nah kemudian Han Jae-ho dia ditutup mulutnya oleh ketua yang Tak lama kemudian Chang-ho dan juga yang lainnya datang Nah ternyata mereka berdua sudah bersekongkol Namun ternyata si pir Gon-soo-chol ini sangat mencurigakan Dia duduk di ruangan Yong-gap sambil melihat CCTV Ekspresi dari si pir So-chol sangat mencurigakan Ketika semuanya sedang bergelahi tiba-tiba dia berdiri dan menunjukkan ekspresi yang tidak biasa Jari tangannya pun terlihat langsung mengepal Chang-ho dan ketua yang ternyata sudah merencanakan semuanya Karena patung dari Bunda Maria pecah akhirnya diganti dengan yang baru Nah kemudian Chang-ho datang ke ruang doa sambil dia memegang sebuah kartu tarot Tiba-tiba ada suara di balik jendela ternyata dia adalah nopak Chang-ho pun terlihat kaget melihat nopak berada di balik pintu tersebut Ternyata patung Bunda Maria dipasang CCTV dan Chang-ho mengetahuinya Dia pun akhirnya mengambil rekaman tersebut Dan dia melihatnya melalui ponsel yang dibawakan oleh Song Tae yang disilipkan di dalam buku Ternyata orang yang mengambil kartu tarot Chang-ho di dalam ruang doa adalah Jerry Namun sepertinya Jerry bukanlah Big Mouse karena dia terlihat seperti hanya ingin mengetahui sesuatu Akhirnya Jerry diinterogasi oleh Chang-ho namun dia tetap saja mengelak kalau dia bukan Big Mouse dan tidak mengetahui apapun Setelah Chang-ho melihat kembali rekaman CCTV tersebut, video tersebut sudah dipotong 30 menit sebelumnya Nah ternyata bukan Jerry Big Mouse yang sebenarnya Ji-hon datang ke penjara dan dia menemui Jerry Dia menyuruh Jerry untuk melakukan sesuatu Jerry akhirnya mengikuti perintah dari Ji-hon dengan memberikan minuman beracun kepada Chang-ho Tanpa ragu Chang-ho pun langsung meminum minuman tersebut yang diberikan Jerry Nah tak lama kemudian Chang-ho merasa kesakitan dan harus dibawa ke rumah sakit Di saat bersamaan ternyata Jerry sudah bebas dan dia keluar dari penjara Namun dia terlihat menyesal Tak lama kemudian Mi-ho dan juga ayahnya datang berkunjung Jerry akhirnya menyuruh Mi-ho dan juga ayahnya untuk mengikuti ambulan yang membawa Chang-ho Mi-ho berhasil menghentikan ambulan tersebut dan masuk ke dalam ambulan bersama Chang-ho Ketika Chang-ho dirawat di rumah sakit ternyata ada seorang sipir yang mencuri jempol cap dari Chang-ho Chang-ho dan juga Mi-ho akhirnya bisa bertemu kembali dan disitu Mi-ho memeluk Chang-ho Dan ketika waktu berkunjung telah selesai Mi-ho mencium Chang-ho Chang-ho merasa sedih karena mereka berdua akhirnya harus berpisah lagi Kemudian ketika Chang-ho akan dibawa ke mobil polisi untuk pergi ke penjara Mereka berdua berpelukan kembali Ketika dalam perjalanan ternyata Chang-ho tidak akan dibawa ke penjara Melainkan dia akan dibawa ke rumah sakit jiwa Nah disitu dia dipopong oleh seorang pasien yang sangat mengerikan Inilah akhir dari Big Mouth episode ketujuh Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Bersambung... selamat menikmati